Intro Selain terkenal sebagai destinasi wisata yang populer di Asia Tenggara, bahkan mancanegara, Pulau Bali menawarkan pengalaman seni dan budaya yang memikat. Jadi museum Saka ini memiliki dua arti dalam bahasa Bali. Yang pertama adalah pilar. Jadi kami ingin menjadi pilar kebudayaan di Bali yang bisa mengangkat bersama-sama dengan museum-museum lainnya pengetahuan yang lebih mendalam mengenai budaya Bali. Nah, arti yang kedua adalah kalender Saka, berasal dari kalender Saka. Jadi kalau secara fasilitas, kita ada sekitar enam area galeri. Kemudian kita ada knowledge center yang bentuknya perpustakaan, cocok untuk berbagai umur. Kemudian ada auditorium yang memainkan film. Film pertama yang kita mainkan lumayan menarik, merupakan dokumenternya Pi yang dikomisi oleh Saka. Jadi melalui dokumentasi tersebut, kita mau menjelaskan lebih dalam lagi apa sih arti nyepi, prosesinya apa aja, dan bagaimana pentingnya prosesi tersebut untuk orang-orang Bali. Atas nama keluarga Aena, saya mengundapkan terima kasih. Keanekaragaman seni budaya, serta kehidupan ritual masyarakat Bali memberikan inspirasi bagi pelaku seni untuk berekspresi. Dan menuangkannya ke dalam berbagai macam bentuk karya seni. Kesan saya tentunya kesan yang sangat baik, bahwa ini akan memberikan knowledge buat orang-orang yang mungkin di luar Bali untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kebudayaan Bali. Dan juga pesannya tentunya orang-orang yang ada di Bali khususnya, dan juga Jakarta pada umumnya bisa datang kemarin untuk melihat kebudayaan Bali itu tidak hanya sebatas tarian, tapi juga kita punya museum yang bisa memberikan knowledge kepada orang-orang yang datang ke Museum Saka. Museum Saka Bali adalah wujud karya seni bangunan yang diperuntukkan sebagai wadah apresiasi karya seni para seniman, baik dalam maupun luar negeri. Terletak di Ayana Estet Jembaran, keberadaan museum seluas 5.000 meter persegi ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman para pengunjung dengan menawarkan pengalaman seni dan keanekaragaman budaya Bali yang sakral, unik, serta sebagai pilihan destinasi wisata bagi pecinta seni dan budaya.